Halo semua, selamat datang dan mendengarkan audiotun dengan novel yang berjudul Nicolas, karya Clarissa Ica, pengisi suara Erna Olivia, bab 83. Kenapa? Tanya Cecil heran dia sampai mengangkat kedua alisnya saat bertanya. Nico terus memperhatikannya sejak keluar dari walk-in closet, berdiri beberapa meter dari tempat Cecil duduk, terus menatap dari pantulan cermin di depannya. Jangan lama-lama mereka sudah menunggu, Nico melengos dia langsung keluar dari kamar. Jawaban Nico tidak membuat Cecil puas, dia malah semakin heran. Terlihat sekali ada hal yang tidak jadi disampaikan oleh Nico, sejak melihat Nico berdiri di belakangnya, Cecil seolah bisa menebak ada sesuatu yang ingin dikatakan oleh Nico padanya. Tidak tahu apa yang membuat Nico seperti berubah pikiran dan lebih mengatakan hal lain. Nico sudah menunggu di depan apartemen, menyandarkan punggung di samping pintu dengan menyilangkan kedua tangan. Pikirannya sudah pasti berkecambuk, terlihat jelas dari raut wajahnya. Dering ponsel membuyarkan lamunan ada panggilan masuk, yang langsung ditolak oleh Nico. Moodnya sedang bermasalah, tidak ingin diganggu dan lebih menyukai ketenangan. Dia menyimpan telpon setelah menonaktifkan ponselnya. Cecil keluar mengulas senyum tipis saat mendapati Nico sudah standby di luar. Apa perlu mampir ke toko untuk membeli sesuatu? Tanya Cecil, dia menutup pintu dan menguncinya. Mereka tidak membutuhkan apapun lagi, jawab Nico datar. Cecil hanya menghela nafas. Dia tahu mertuanya memiliki segalanya, bisa membeli apapun yang mereka buduhkan. Tapi hal itu tak lantas membuat Cecil datang dengan tangan kosong. Setidaknya ada sesuatu yang dia bawa untuk menghormati mereka, sekaligus sebagai bentuk kepedulian Cecil pada mereka. Setidaknya mereka akan memakan apa yang aku bawakan, timpal Cecil. Tidak peduli Nico setuju atau tidak, Cecil akan tetap membeli sesuatu untuk kedua orang tua Nico. Terserah kamu saja, Nico mulai melangkahkan kaki, Cecil segera menyusulnya. Nico tetaplah Nico. Meski perasaan cintanya semakin besar, tak ayal membuat sifatnya berubah. Nico tetap laki-laki dingin dan kaku, jauh dari kata lembut, apalagi romantis. Laki-laki tampan itu bisa menunjukkan sisi berbeda di saat sedang melakukan pergulatan di atas ranjang. Kak, panggil Cecil setengah merengek. Hmm, Nico hanya mengeluarkan dehaman. Dia fokus menyetir, terlihat tidak terganggu dengan aksi Cecil yang sedang menatap cemberut ke arahnya. Ih, kenapa diem aja dari tadi ngobrol apa, kek? Protes Cecil kesal. Dia sudah seperti satu mobil bersama robot, bisa bergerak, tapi tidak bisa bersuara. Sejak masuk ke dalam mobil, sampai sekarang sudah setengah perjalanan, hanya keheningan yang terjadi, Nico juga tidak suka memutar musik saat berkendara. Laki-laki itu lebih suka suasana yang tenang. Jangan berisik, tegur Nico. Suara kamu bisa bikin aku gak fokus nyetir. Cibiran Nico semakin membuat Cecil cemberut. Bagaimana mau mencairkan suasana kalau Nico sulit untuk diajak berkomunikasi? Dia hanya bicara seperlunya saja, tidak suka banyak bicara seperti Cecil. Kak Nico itu kebiasaan, gak asik diajak ngobrol. Cecil membuang pandangan ke arah jendela, lama-lama kesal juga kalau Nico terus seperti itu. Sudah lebih dari lima bulan menikah, tapi masih saja canggung seperti orang lain. Berbanding terbalik saat sedang merengkuh kenikmatan. Nico hanya melirik Cecil dengan tatapan datar. Keluh kesah Cecil hanya dijadikan angin lalu baginya. Sifatnya memang sudah seperti ini, lalu harus bersikap seperti apa. Nico tidak bisa mengikuti kehendak orang lain. Mereka menyuruh kita tinggal di rumah, kamu tidak keberatan. Penuturan Nico kembali membuka lebar, kedua mata Cecil. Maksud kakak kita tinggal bersama mereka? Nico mengangguk pelan. Sampai kapan? Apa pertimbangan mereka? Tanya Cecil serius. Dia bukan keberatan untuk tinggal satu rumah dengan orang tua Nico. Hanya saja Cecil butuh privasi, tinggal bersama kedua orang tua Nico hanya akan membatasi privasi dia dan Nico. Kalau seandainya perdebatan kemarin terulang lagi, pasti kedua orang tua Nico akan mengetahuinya. Nico sangat bisa ditebak saat dia sedang marah. Suaminya itu paling tidak bisa menahan amarah ataupun menyembunyikan amarahnya. Sudah dipastikan kedua orang tua Nico akan tahu saat dia dan Nico sedang bertengkar. Tidak tahu kamu tanya sendiri saja sama mereka? Nah, Nico angkat tangan. Dari jawabannya sudah bisa dipastikan kalau dia setuju saja kalau harus tinggal di rumah itu. Kalian sudah sampai Mama Risa langsung berdiri menyambut kedatangan anak dan menantunya. Dia terlihat sedang duduk santai bersama Papa Alex di ruang keluarga. Ma, Pa, seperti biasa Cecil yang lebih antusias menyapa Mama Risa dan Papa Alex. Dia mencium keduanya bergantian, berbeda dengan Nico yang terlihat cuek saja dengan wajah datar. Memeluk Mama Risa tanpa ekspresi, padahal Mama Risa sangat senang melihat Nico. Bagaimana kabar kalian? Tanya Papa Alex. Dia meletakkan majalah bisnis di atas meja. Ayo duduk. Mama Risa menarik Cecil agar duduk di sebelahnya. Kami baik, Pa, Cecil yang menjawab. Nico masih bungkam sejak tadi. Kalau seperti ini, posisinya seperti terbalik. Mama yang menjadi anak dan siapa yang menjadi menantu. Sikap Nico memang selalu begitu sejak dulu. Aku ke kamar dulu. Nico melepaskan jaket, meletakkannya begitu saja di sofa. Meski sudah ditatap tajam oleh Cecil, Nico tidak mengindahkannya. Cuek dan tetap beranjak dari sana. Biarkan saja, Nico memang seperti itu. Cecil tersenyum canggung pada Papa Alex. Papa mertuanya pasti memperhatikan sejak tadi. Bagaimana kuliah kamu? Tanya Mama Risa ramah. Mama mertuanya memang sangat baik. Rasanya tidak akan memungkinkan ada permasalahan. Kalau tinggal satu rumah dengannya, begitu juga dengan Papa Alex yang sama cueknya seperti Nico, pasti tidak akan ikut campur dengan urusan rumah tangga anaknya. Papa Alex juga terlampau sibuk dengan bisnisnya. Tidak ada waktu untuk sekedar memikirkan urusan orang lain. Obrolan mereka terus berlanjut membicarakan hal-hal ringan sampai membahas kehidupan Jeje. Cecil bisa melihat betapa baiknya kedua orang tua Jeje. Mereka tetap mendukung dan memberikan semangat padanya. Sedikitpun tidak pernah meminta Jeje untuk menyerah ataupun meninggalkan Kenzo. Mereka mendukung penuh apa yang menjadi keputusan anaknya. Panggil Nico, kita makan dulu. Titah Mama Risa. Cecil mengangguk patuh. Ada yang ingin Mama bicarakan juga pada kalian? Tambahnya, Cecil hanya mengulas senyum. Dia sudah diberitahu oleh Nico, jadi sudah bisa menebak apa yang akan dibicarakan oleh Mama Risa. Kak, Cecil mengetuk pintu kamar Nico. Dia pasti ada di dalam. Nico selalu masuk ke dalam kamarnya setiap kali berkunjung ke rumah. Aku masuk, teriak Cecil sambil membuka pintu kamar. Cecil menggelengkan kepala. Nico terlihat damai tidur di ranjangnya. Bisa-bisanya malah tidur. Gumamnya heran. Lukisan bunga lili yang tergeletak di sudut ruangan menarik perhatian Cecil. Lukisan yang seharusnya menggantung di dinding terlihat sengaja diturunkan. Kenapa diturunkan lukisannya sangat bagus? Cecil mengambil lukisan yang dibingkai dalam ukuran sedang. Sedang apa kamu? Tegur Nico. Dia bangun saat mendengar langkah Cecil yang semakin mendekat. Dia menajamkan pandangan begitu melihat Cecil memegang lukisan yang baru dia turunkan tadi. Jangan pegang letakkan di tempat semula. Titahnya tegas. Dahi Cecil mengkerut namun dia menuruti perintah Nico. Kenapa dilepas? Cecil duduk di sisi ranjang duduk di sebelah Nico yang baru saja bangun. Mau aku buang, sahut Nico enteng. Dia berdiri melirik penuh kekesalan pada lukisan bunga lili itu. Meski sudah tidak memiliki perasaan apapun lagi, tetap saja bunga lili itu terus mengingatkannya pada Feli. Jangan dibuang, kak. Pindahkan saja ke apartemen. Lukisannya bagus, aku su. Aku tidak akan mengulangi ucapanku. Seru Nico. Dia memotong ucapan Cecil. Tapi kak, sayang kalau dibuang. Kalau kak Nico tidak suka, aku bisa memajangnya di kamar tamu. Tutur Cecil memohon. Priscilla, harus berapa kali aku bilang. Geram Nico ketus. Ayo keluar. Nico menggandeng tangan Cecil. Bilang dulu apa alasannya. Kenapa mau dibuung dan tidak boleh dibawa ke apartemen. Tanya Cecil penasaran. Dia bukan anak kecil yang bisa menuruti perkataan orang tanpa adanya alasan. Feli menyukai bunga lili. Puas kamu. Seru Nico datar. Dia melepaskan tangan Cecil dan berjalan keluar mendahulunya. Jawaban Nico membuat Cecil kembali menoleh pada lukisan itu. Rupanya lukisan yang sering dia lihat di kamar Nico adalah bunga kesukaan Feli. Cecil mengembangkan senyum. Tindakan Nico untuk membuang lukisan itu seperti bentuk untuk melupakan Feli. Cecil jadi yakin kalau Nico sudah tidak lagi memiliki perasaan apapun pada Feli dan benar-benar ingin menghapus masa lalunya. Sayang tunggu. Rengek Cecil dengan suara manja. Dia berjalan cepat untuk menyusul Nico dan langsung mendekat lengan besarnya. Nico melirik datar. Sayang. Panggil Cecil menggoda. Nico masih saja memasang wajah datar. Kamu sakit. Tanya Nico mencibir. Cecil langsung mencebik. Suasana yang seharusnya romantis justru jadi menyebalkan. Dasar menyebalkan gak romantis. Cecil melepaskan lengan Nico dengan sedikit mendorongnya. Dia berjalan cepat menuruni tangga. Nico terkekeh geli melihat tingkah Cecil. Pendengar semua, episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Sudah selesai. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune. Terima kasih telah menonton!